100 hari di GTA V, kalian pasti sudah tidak asing dengan GTA V GTA V merupakan game paling populer di dunia Yang dimana kita diharuskan untuk menyelesaikan misi sampai tamat Tapi spesial di hari ini, gue bakalan bermain 1 hari di GTA V Yang pastinya mempunyai tujuan yang gue bakalan capai Yang pertama yaitu harus menjadi orang kaya Yang kedua harus membeli rumah mewah Dan yang ketiga harus membeli mobil mewah dan juga motor mewah Itu dia tujuan gue bermain GTA V 100 hari So gak usah banyak basa-basi lagi Ini dia 1 hari di GTA V Di hari pertama ini, aku bingung mau ngapain Tapi aku sudah ada rencana untuk merantau ke kota Untuk mencari kerja Dan di hari pertama ini, aku cuma mempunyai uang 5 dolar Atau setara dengan 78.535 rupiah Yang dimana ini tidak cukup untuk keseharianku Jadi, aku berencana untuk ke kota Nah, lihat cuma ada kasur Dan tempatnya kayak gini Nanti kita bakalan beli-beli rumah lah ya Cita-citaku membeli rumah yang besar Mending kita mandi dulu nih Jebur Kan sebelum kita ke kota Kita harus mandi dulu eh kan Biar bersih coy ya Dan mandinya gak pake sabun Ya Karena gue punya duit cuma 5 dolar Jadi, gak cukup buat kemana-mana Ya, gak apa-apalah Kita bergegas pergi ke kota Setelah aku mandi, aku bergegas untuk langsung pergi Dan kalian lihat sendiri Gimana medan jalannya Infrastruktur belum masuk ke tengah gunung kayak gini Jadi, aku harus naiki gunung lewati jurang Sampai pada akhirnya Setibanya di jalan Aku langsung mencari mobil truk Untuk nebeng pergi ke kota Yang dimana ini jalannya sejalur menuju kota Pusatnya perekonomian Depan ada truk Ayo, naik-naik Lumayan Bang, pak, 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 pak Berhenti, pak Naik, naik Naik, naik Oke Anjir, kita nge-BM coy Nge-BM truk Udah kayak anak-anak SMK coy Haro jali aja Tiba-tiba kelindus kan Gak apa-apa Kita langsung pergi ke kota coy Gila, kita nge-BM guys Setelah beberapa jam Akhirnya aku sudah sampai di kota Di sana aku kebingungan Karena aku baru pertama kali ke kota Jadi Aku lanjut berjalan-jalan Dan juga melihat-lihat tembok Car, siapa tau kan ada toko yang membutuhkan karyawan Tidak lama dari itu Aku melihat tembok Yang dimana Di tembok itu terdapat suatu poster Yang berisi kerangan Lewangan pekerjaan Dan pekerjaannya itu adalah Menjadi seorang pizza deli peri Aku tidak berpikir panjang Dan aku langsung saja Ke lokasi tokonya Wah, deket Kirain jalan, jir Itu di depan gue ternyata tokonya Ya, deket Kirain kan Harus naik mobil Naik motor Gitu kan Yaudah lah Langsung saja kita bakalan ke situ Dan memulai kerja Di pizza deli peri Ah Udah Gue kan Gak punya motor ya Apa dikasih itu kan Dari tokonya Kayaknya dikasih sih Yaudah Langsung saja kita bakalan kerja nih Semoga langsung diterima ya Ternyata aku pun langsung diterima kerja Dan ini dia hari pertama Gue bekerja sebagai Pizza deli peri Yogaskan Hari pertama kerja Guys Kayaknya yang Pembelinya yang warna hijau itu deh Langsung saja kita bakalan ke tempat yang hijau-hijau itu BTW Disini gue cuma bawa 5 pizza ya Mungkin kalau misalnya Pizza ini habis Nanti kita disuruh pulang lagi ke tempat tokonya Nanti disuruh ngambil pizza lagi Kayaknya seperti itu ya Oh ya disini Di depan nih Ini dia pembeli pertama gue Gimana caranya coy Mencetnya Oh ini dia Dilemparin Pizza nya dilemparin coy Emang ngebakar rusak apa Kalau dilempar begitu Di bawah nih ada lagi Pembelinya nih Logo-logo hijau atau Marker-marker hijau Yang ada di map itu Pembeli-pembelinya guys Jadi kita harus belok ke kanan Nah di depan gue Ini ada pembeli lagi nih Ini dia Ibu-ibu Bapak-bapak dong Ini pak Ambil pak Dilempar coy Pizza nya apa Nggak rusak gitu Apa Nggak hancur itu dalamnya cu Apalagi kan Kalau misalnya di dunia nyata gitu kan Dilemparin itu Udah OTW protes coy Bisa bisa viral di tiktok aja Dilemparin kayak gitu ya Langsung aja kita Ke pembeli yang ketiga nih Ketiga Eh keempat Dua lagi Sisa pizza gue dua lagi Pembelinya ada di depan Dua lagi ya Ini cuacanya senja-senja Tai kucing ya Oke di depan ada pembeli yang keempat Nih kita bakalan Kasih pizza ini Ke pembeli yang ini nih Oh ini ibu-ibu ya Ibu ambil bu Ini lempar dong Watados anjir Wajah tanpa dosa cu Nempar-lempar begitu aja Langsung ke pembeli yang terakhir Yang kelima nih Disini Cuman bawa pizza lima Lima bungkus Atau lima kotak ya Ini pembeli terakhir Kalau ini abis Kita jadi Bakalan ngambil lagi Ke tokonya lagi cuy Ini terakhir nih Om-om nih Om ambil om Nih ambil Kejauhan cow Langsung aja kita bakalan Ambil pizzanya lagi Disini Sisa gua Cuman dua menitan lagi Jadi harus Buru-buru Tadi Satu Satu pizzanya Berapa dolar ya 20.000 dolar Kalau gak salah ya Disitu tip gua 20.000 dolar Eh 20.000 sih 20 dolar Lumayan lah 20 dolar Kali 5 Udah 100 Eh udah Udah 100 Jadi lumayan lah Ini dia Pembeli yang keberapa nih Keenam coy Lumayan lah 13 dolar 13 dolar Tadi ada yang 20 Ada yang 23 Ada yang 15 Ini paling kecil 13 Cok Anjar plate bet coy Ini depan ada lagi nih Bapak-bapak lagi Oh ibu-ibu Ambil bu Cuing 20 dolar dong Lu payan lah 20 dolar 13 23 Pak ambil pak Ambil Nah Kejauhan 14 dolar Coy Kecil bet Anjing plate bet Cok Oh di depan ada lagi nih Kayaknya Eh ini warga-warganya Pada makan pizza semua nih Pak ambil pak Nih Oke 17 dolar Naik sikit Lumayan lah 14 Berarti yang paling kecil 13 Kayaknya 13 14 17 Yang paling besar Kayaknya 25 Atau 30 Ya Disini gue belum menemukan Yang 30 dolar Jadi gue terus Berjalan Untuk mencari itu coy Kayaknya sih Gak bakal mungkin Ada yang 13 Eh 30 dolar ya Kegedean Kalau tip 30 dolar coy Rugi coy Nah ini dia Di depan gue Ada yang beli lagi nih Pak Pizza pak Ini pak Oke Kejauhan coy Lemparnya kejauhan Asli Ini gak bisa Dikasih secara Baik-baik Apa Emang Udah kayak gini nih Sistemnya Dan akhirnya Aku pun menyelesaikan Pekerjaan pertama ku ini Dan masalah pun datang Disini aku dibingungkan Untuk tidur dimana Tiba-tiba Aku pun gabut Untuk melewati gang itu Dan ternyata Di gang ini Ada sebuah tenda kosong Yang tidak diisi Jadi aku pun Mengisi tenda itu Dan tidur disitu Pagi pun tiba Disini aku pemanasan terlebih dahulu Melakukan push up Sebelum berangkat bekerja Setelah merasa badan enak Aku pun lanjut pergi Ke tempat kerja Untuk mengantarkan Pizza-pizza pesenan Dari rakyat Los Angeles Oke guys Gas kan Hari kedua guys Ya Bekerja sebagai Deli Perryman Ini dia pembeli pertama Di pagi hari ini Gua ambil bu Itu ada lagi satu lagi Di sebelah kanan cuy Kita harus nyebrang dulu cuy Oke ini Pak-papak-papak Kayaknya Pak ambil pak Oke Mantap Oh di depan Ada pembeli lagi nih Seperti biasa Di jembatan ini Memang banyak-banyak Orang yang nunggu Pizza Toko ini cuy Ambil bu Gak malam Gak sore Gitu kan Ada aja pembeli Yang ada di Jembatan itu cuy Dan satu bulan pun berlalu Aku merasa Kalau aku bekerja seperti ini Mustahil aku bisa Membeli rumah mewah Mobil sport Dan juga motor sport Jadi aku memilih Untuk resep di toko ini Dan gaji yang terkumpul Selama sebulan ini Adalah 1256 dolar Atau setara dengan 19.736.000 Aduh Bingung Ngapain ya Udah resep gini Mungkin Gue bakalan jalan-jalan dulu aja deh Lah Itu Ada orang lagi ngapain ya Kayaknya Dia lagi ngejual motor deh Coba kita lihat Lah Iya bener ngejual motor dong Coba kita bakalan beli Motor ini Kita bakalan tanya ke abang-abangnya Bang Motornya Berapaan ya 5 juta aja Oh 5 juta Gak bisa kurang bang Harga segini udah murah BTW ini surat-suratnya kosong Jadi ini motornya bodong ya Oh surat-suratnya kosong Jadi berarti motor ini bodong dong Iya bodong Tapi ini aman kok Gue jamin Serius ini aman Serius lah Masa gue bohong Gak bisa kurang bang 3 juta gitu Atau 4 juta gitu bang Dibilang gak bisa Ini udah harga murah Kalau mau Angkut aja 5 juta nih Kalau gak yaudah Jangan Yaudah lah Gapapa bang Gue bayarin Setelah negosiasi Akhirnya gue membeli juga motornya Dengan harga 5 juta Jadi Sisa uang gue sekarang 14.800.000 rupiah Mungkin Sisanya gue bakalan membeli Pakaian Dan lain-lain Motor baru Bah Jadi Gue lebih gampang Nyari pekerjaan yang lainnya Gila sih Oh BTW Kita bakalan ke tempat tenda Tempat gue Selama Sebulan ini Tidur disini guys Jadi Gue harus Berterima kasih Ketempat ini guys Terima kasih tenda Hari ini Gue bakalan mencari kerja Di tempat lain Terima kasih Sudah menjadi Tempat tidur gue See you next time Setelah itu pun Gue lanjut Untuk mencari toko pakaian Yang dimana Gue harus ganti pakaian Agar terlihat lebih menarik Saat melamar kerja nanti Jadi Gue mencari-cari toko Untuk mengganti pakaian Guys Kayaknya Di depan toko Baju deh ya Kita lihat Nah iya kan Toko baju kan Yaudah Gue bakalan ganti baju dulu Disini Kita bakalan simpen Motornya di depan Tokonya guys Disini gue langsung masuk Dan gue bakalan mengganti Semua pakaian yang gue pake Dan ini dia Yang gue beli Yaitu jaket Sana dan juga sepatu Dan ternyata Di dalam toko bajunya Terdapat salon Jadi gue sekalian Ganti gaya rambut gue Lebih maco coy Setelah itu pun Gue pun lanjut Untuk mencari kerja lagi Disini Gue dapet kabar Dari warga sekitar Katanya Di kota sunbox Ada luongan pekerjaan Jadi Gue gak banyak Bahasa bahasa lagi Gue langsung Pergi ke kota itu Tapi Disini gue mau ngisi Bensin dulu Karena Bensin gue Keliatannya Belum pool tank Jadi biar pool tank Biar aman Gitu kan Gue ngisi dulu coy ya Setelah pool tank Gue pun melanjutkan Perjalanan gue Ke kota sunbox Let's go Setelah gue nyampe Gue bingung harus kemana Dan Gue mau beristirahat dulu Di pom bensin Sambil sebat-sebat santu coy Aduh Capek juga Ternyata coy Cuy Mending gue sebat dulu aja Oh iya Mending gue buka hp ya Jangan-jangan Kan ada Luongan pekerjaan Yang muncul Mending gue buka Facebook dulu aja Semoga aja Ada luongan Ya Lah Luongan guys Gila PT penembak Cuy Dan deket Tempatnya Di tempat gue Cuy Let's go lah Langsung ke tempatnya Setelah gue Mendapatkan Luongan pekerjaan Gue pun langsung Ke lokasi Dan Ternyata Luongan kerjanya Tidak jauh dari Tempat istirahat Gue Jadi Gue langsung Capcus Ke lokasinya Dari google map Harus belok ke kiri Oh jadi ke hutan Lah Ini Bukannya tempat Pendakian Kalau gak salah Di tempat pendakian Ini Ada Satu PT Yang besar Yang merah itu Kayaknya sih PT itu Yang buka Luongan pekerjaan Emang bener Disini Soalnya kan Sesuai lokasi Kayaknya Emang bener Disini Tempatnya Udah lah Langsung aja Masuk Kita parkir dulu Disini Dan langsung Kita masuk Tapi sih Emang bener Dilihat Lihat Lokasinya Hewan-hewan liar Lainnya Oh Untuk berburu Oh begitu ya pak Yaudah pak Saya masuk Mulai kerjanya Kapan ya pak Mulai kerjanya besok Dan saya juga udah Nyiapkan barang-barangnya Dari sniper Amo Jacket Dan juga kasur Buat tidur kamu Nanti Oh iya pak Oh iya pak Yaudah Makasih ya pak Iya Sama-sama Semua peralatannya Ada di luar ya Dan ternyata hari sudah gelap Gue pun langsung Ngambil motor Gue dan gue simpan Di mes Dan lanjut tidur Karena besok Gue udah Mulai bekerja Setelah gue bangun tidur Gue pun lanjut Kasih bapak kepala Untuk menanyakan Pekerjaan apa Yang harus gue lakukan Hari ini Waduh Cuacanya kok Begini ya Mendung-mendung Begini guys Gimana ya Untung udah disediain Jaket ya Kalo kagak Gue cuman Punya salin satu Cok Jaket gue yang putih Ini anjir Mana ya Si bapaknya Kok gak ada sih Oh itu Lagi ngapain Dia Pak pekerjaan Hari ini Harus ngapain ya Jadi kamu harus Membunuh 5 beruang Dan juga 3 penter Dan kalo kamu bisa Menyelesaikan ini Ini gajinya Gak main-main pokoknya Oh Oke siapa Raksanakan Oke guys Kayanya sih Ini gajinya Gak main-main Karena si bapaknya Mungkin Ini dia titik Gue bisa membeli Mobil sport Dan juga Rumah mewah Motor sport Juga guys Ayo kita bergegas BTW Ini hujan Cuacanya Kayanya gue harus Ganti jaket dulu deh Jaket jadi jaket Pemburu Semoga aja ada ya Ternyata sama si bapaknya Udah disiapin Jaket-jaket kayak gitu Pokoknya Setelah gue ganti Jaket dan juga Ngambil sniper Gue lanjut Untuk bekerja berburu Oke guys Langsung aja kita Bahkan ngambil mobil Kalo dilihat dari map Beruang dan penter Gak jauh-jauh amat ya Jadi langsung aja Kita bakalan Berburu guys Setelah dari itu Gue mau nemukan Segerombolan beruang Yang dimana Itu banyak banget Beruangnya Jadi Tanpa banyak basa-basi Gue langsung turun Dan langsung menyiapkan Amunisi gue Oke ini dia Aduh Aduh Gak kena lagi Aduh Pacing shot dong Ini satu lagi Kabur cow Yang hitlem Aduh Oke kena Kena 3 biji ya Mantap coy Eh guys angkut Angkut guys Beruangnya Eh guys angkut guys beruangnya Lah Itu kok ada yang masih hidup ya Lah Kok beruangnya yang mati Cuman satu Yang dua lagi Gimana anjir Pada ngilang ya Yaudah kita tembak lagi nih Satu lagi nih Slow Santai Santai bro Oke Gas gun Oke mati ya Dua ya Dan saat mau ngambil yang satunya lagi Beruangnya malah menghilang Jadi gue cuman bisa ngambil satu beruang Ini aneh banget Kenapa ini bisa begini Dan aku lanjut menyimpan beruang ini ke tempat kerja Oh anjir Banyak beruang coy Turun aja dah Kayaknya ini beruang pengen ditembak mati semua nih Satu nih Oke yang hitam Satu Aduh gak kena lagi Satu Oke Dua Tiga Satu lagi Empat Oke kita udah mendapatkan lima ya Langsung aja kita bakalan ambil coy Setelah menyimpan lima beruang Gue pun lanjut untuk memburu tiga penter Dari google map sih Gue ngeliatnya kesini ya Harus naik bukit dulu nih Sesuai lokasi sih ya Oke kita siapin snipernya Sepertinya gue ngeliat black panthernya ada di bawah ya Oh kan bener ada di bawah guys Itu ada satu ya Oke kita tembak nih Oke kita ngekill satu ya Mana lagi nih Nanti gue ngeliatnya ada tiga nih pas Dimana ya satu lagi Oh ini dia Oh ini dia Oke oke slow Oke satu lagi Oke Pekerjaan kita udah beres ya hari ini ya Berarti kita sudah mendapatkan lima beruang Dan juga tiga black panthernya guys Oke kita langsung aja bakalan angkut black panther ini guys ya Setelah mengangkut tiga black panther Gue pun lanjut untuk menyimpan ke tempat kerja Setelah menyimpannya Tapi gak apa-apa lah Oke kita anterin ke tempatnya Kayaknya sih Orang yang beli hewan-hewan ini Orang-orang kaya raya biasanya ya Kalau beli-beli hewan kayak gini Tapi kita bakalan liat Berapa kaya orang yang membeli Hewan-hewan ini Biasanya kalau pembeli hewan-hewan ini tuh Sekulitnya yang diproduksi Jadi kalau daging-dagingnya Gak tau dimakan atau enggak ya Cuman setau gue Kalau misalkan ada orang-orang yang membeli yang kayak gini Sekulit-kulitnya yang diproduksi menjadi jaket Kalau enggak yang lain-lain lah Begitu ya Setau gue coy Akhirnya nyampe juga Tinggal belok ke kanan Oh ini rumahnya Anjir ini sih Rumah orang kaya sih Ini berduit kayaknya ini Waduh Wah sumpah ini besar banget ini rumahnya coy Lihat anjir jalannya aja udah begini Apalagi rumahnya Pak buka pak Oke Dan ternyata otomatis dong rumahnya dong Gila gila Orang berduit bisa beli apa aja coy Lu punya duit lu punya kuasa pokoknya Berarti ini rumah memproduksi Hewan-hewan Seperti yang kaya gini coy Apa dia cuman membeli terus Mengimport barang-barang ini ya BTW gue udah ditungguin sama orang-orang itu Kayaknya dia pembelinya deh Dan gue harus parkir dulu Ini susah banget parkirnya coy Jalannya kecil banget anjir Kayaknya udah pas deh Ayo kita turun Kita ngomong ke pembelinya ya Aduh sumpah ini Ada pengang senjata gak sih Enggak ya kayaknya Pak Ini sesuai ya Isinya Isinya 5 beruang Dan juga 3 penter Oke terima kasih Oke pak siap Makasih ya pak Setelah transaksi Gue pun lanjut pulang BTW Ini mobil si bos ya Jadi dia suruh pake untuk gue bisa pulang Tiba-tiba Pas di tengah jalan Ada notif masuk yang Sangat menyenangkan Ternyata disini gue ditransfer Sebesar 200 juta Sama bos Katanya Ini gaji pertama Apalagi nanti gaji kedua Atau ketiga Gila cuy Baru juga kerja ya kan Baru Nampah hari gitu kan Udah digaji lagi 200 juta gitu kan Ayer ini Tidak masuk akal cuy ya Yaudah Mending gue beli bensin dulu Udah biar pool tank Ini soalnya mobilnya Punya si bos nih Biar pool tank gitu kan Biar dibawanya enak Jadi gue isi bensin dulu Di sel cuy Udah penuh nih Gas kan Kita pulang ke Tempat kerja kita guys Let's go Setelah nyampe tempat kerja Gue pun lanjut untuk tidur Pagi pun tiba Gue lanjut ganti baju Dan gue juga ngambil sniper Untuk berburu lagi Disini gue disuruh Berburu si panse Dan katapos gue Itu harganya sangat mahal Dan juga Gaji gue pun bakal gede Kalau bisa menyelesaikan Pekerjaan yang ini Tak lupa gue juga Mengisi bensin dulu Karena bensinnya Nggak pool Lanjut Sudah pool Langsung Let's go lagi coy Sepertinya tempatnya Udah deket nih Tiba-tiba Gue pun dapet chat dari si bos Ternyata berburu si panse Itu harus malam-malam Mau gak mau Gue harus nunggu sampai malam Waduh Lama kali coy Mending gue mancing gitu kan Daripada nungguin malam Lama banget coy ya Mending gue Pinjem pancingan Ke warga sekitar nih Oh ini dia ada nih Pancingannya Mending kita langsung aja Mancing sampai malam ya Biarin Daripada gabut gitu kan Nungguan malam Lama coy Malam pun tiba Malam pun tiba Gue pun langsung bergegas Menyiapkan amunisi Dan gue lanjut Untuk berburu si si panse ini coy ya Katanya si panse nya Suka berada di Bukit-bukit coy Jadi langsung aja Kita bakalan ke bukitnya coy ya Kita bakalan berburu si panse itu coy Dimana ya Ini gelap banget coy Asli Ini kayaknya di depan nih Satu nih Oh iya ini Oke slow Oke Oke mati satu ya Berarti tinggal dua lagi coy Sumpah ini Gelap banget coy Nah ini dia Dia ngumpet di rumput-rumput Kayak gitu ya Oke mati dua Jadi tinggal satu lagi ya Biasanya tinggalnya di pohon nih Kita liat-liat Kekeliatan Sumpah ini Gelap banget Ini dia coy Ini dia Diam 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 Begitu ya Oke tiga Oke langsung aja kita bakalan Pindahin ke mobil Ayo gas-gas coy Cepet takutnya kesumbuhan Nanti banyak orang yang liat Waduh bahaya banget nih Kayaknya sih peker Pekerjaan ini ilegal coy Jadi gue bakalan beres Gue bakalan resen Kalau udah ini beres Dan dikasih gajinya coy Ini sumpah ini Bener-bener Kesian banget coy Sama binatang-binatang Sumpah gue bakalan resen Setelah mendapatkan Gaji yang ini coy Asli dah Setelah nyampe Gue pun lanjut tidur Dan ya besoknya Gue nganterin barang ini Ke lokasi si pembeli Di paginya Gue langsung nganter paket ini Dan kenapa gue pake Jaket gue yang dulu Karena setelah gue di transfer Gajinya Gue bakalan resen Terus gue bakalan kabut Gue berpikir bahwa Pekerjaan ini gak bener Menyakiti hewan Dan mungkin hewan itu Bisa jadi punah Jadi gue mau keluar Dari pekerjaan ini Udah transfer guys Anjir 400 juta coy Udah lah Gue bakalan ngambil dulu Ini senjata satu Lumayan kan Habis ini Gue bakalan kabur Dan gue bakalan ngechat Resen langsung guys Semoga gak ada Apa-apa yang terjadi ya Soalnya gue deg-degan banget Kalau kabur coy Sumpah Noh kan Emang penjahat nih Cow Bos kita penjahat Cow Aduh Gue kok dikejar sama polisi Begini ya Anjir Tak bisa dihindarkan Gue pun dikejar polisi Karena data gue Sudah dilaporkan ke polisi Dan sekarang Gue menjadi DPO Karena berburu hewan Untuk diperjualbelikan Anjir Sumpah parah banget nih Bos kita cow Sumpah anjir Ini bingung Gue harus gimana Coo Sumpah anjir Ini polisi Banyak banget yang ngejar gue Untung Bensin gue masih penuh Dan gak pernah sama sekali Dipake berjalan-jalan Anjir ini Sumpah polisinya Banyak banget Coo Ini gue harus gimana Lagi Uh Apa jangan-jangan Gue harus ke kota ya Biar aman Tapi Gue harus Ngilangin dulu Ini para polisi-polisinya Guys Sumpah Duh Kacau gue Gak bakalan kerja Begitu lagi Sumpah ini Berisko banget Kalau gue bekerja kayak gitu Sumpah asli-asli Gue bakalan tobat Sumpah dah Kayaknya bakalan aman Ke atas deh Kayaknya bakalan aman Ke atas bukit ini deh Kita bakalan bersembunyi Di atas ya Semoga aja Kita bakalan aman Coo Iya Akhirnya polisinya gak ada Coo Akhirnya gue selamat Anjir Bisa juga gue ke kota Untuk memberi rumah Rumah mewah Anjir Hah Sumpah ini Gue harus mandi dulu Ke sungai Untung deket sungai Coo Kalau jauh Anjir Gue udah belepotan Berdarah-berdarah Begini Coo Sumpah ini Aduh capek banget Sumpah Sumpah Setelah mandi Gue pun lanjut Berjalan untuk menuju kota Untuk membeli rumah mewah Aduh capek Udah nyampe kota juga nih Kayaknya rumah ini Dijual deh Di depan rumahnya Ada bacaan Porcel nih Yaudah kita bakalan Kontak orangnya Dan kita bakalan Beli rumahnya Dan ini dia Cetan transaksi gue Sama sepenjual Widih Rumah baru Coo Ah Mending gue simpen dulu Motor gue di garasi ya Disini gue bakalan Room tour sedikit Sedikit sih ya Kita bakalan simpen Motor dulu Dan disini tuh Sepertinya Ruangan tamu Dan dapur guys Di bawah garasi Dan di atas Ada kamar tidur Sama tempat belajar Coo Di atas juga ada Rooktub Keren banget Coo ya Disini gue dapet kabar Bahwa bos yang kemarin Laporin gue Dia berada di teater musik Jadi Tanpa banyak mikir Gue langsung balas dendam Ke dia Cepat 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 Takutnya udah gak ada Itu manusia Gue mau balas dendam Cepat 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 Cepatnya sini Ayo Cepat senjatanya Mana nih orangnya Oh itu dia Siap Siap kau Mampus kau Sama ceweknya kita bunuh Aduh banyak polisi Coo Ayo kabur 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 Cepat Cepat Wah Akhirnya gue bisa balas dendam Sama orang itu Rasakan Mampus Akhirnya gue bisa balas dendam juga Sama dia Untungnya dia berada dekat disini Gue usah apalagi ya Gue udah terlanjut jadi DVO Mungkin gue bakalan ngerampok Bang-bang yang ada di kota ini Yah Benar Gue bakalan ngerampok Bang-bang yang ada di kota ini Setelah ganti baju Gue pun bergegas Untuk merampok Bank-bang yang ada di kota ini Karena Sepertinya merampok bank itu Uangnya sangat besar sekali Jadi gue bisa membeli Apapun yang gue mau Let's go Kita ngerampok bank Oh ini dia banknya Langsung kita bakalan masuk Kita rusakin dulu sisi TV-nya guys Biar aman nih kan Oke ada berapa nih sisi TV-nya 6 kayaknya Oke kita Intimidasi Tellernya guys Guys kan Cepat buka-buka-buka-buka Cepatan buka Oke Kita bakalan masuk Kita bakalan ngebor Ambil Ambil Uangnya Buka-buka Buka-buka cepat Cepat Kita bor Kita terus ambil Uangnya lagi guys Ini berapa ya 504 ribu dollar lagi Parah ini auto kaya Anjir ini polisinya banyak banget guys Waduh Oke akhirnya kita bisa Merampok banyak bank Yalah kita bakalan pulang lah Kita beli bensin dulu Capek juga udah beberapa hari Ngerampok bang Bukanya itu polisi ya Di rumah gue Anjir di rumah gue Ada polisi coba banyak Aduh Kayaknya polisinya udah Ditahu rumah gue deh Gue harus bermigrasi gue Ini ke kota lain Akhirnya gue aman juga Kayaknya gue harus Tidur disini deh Di toko Capek juga Cocok Dan setelah merampok itu Gue berhasil mengantongi Sebesar 50 miliar Dan itu cukup banget Buat gue beli-beli Gue rencananya bakalan Beli rumah yang jauh Dari pemukiman Biar aman Dan juga tak lupa Gue bakalan beli Mobil sport Dan juga motor sport Yang gue idamkan Disini gue menemukan Postingan rumah Yang akan dijual Dengan harga 5,3 miliar Yang dimana Lokasinya sangat bagus Buat ditempati Gue agak banyak Masa basi Gue langsung ke lokasi Untuk menanyakan Perihar rumah itu Wih ini rumahnya Oke guys Sekarang langsung kita Bakalan kontak orangnya Buat kita beli guys 2 jam Dan ini dia Buku transaksi gue Sama si penjual Waktunya Room tour Ada garasi Lumayan Di dalamnya Udah ada motor ya Di luar Ada kelinci Tadi gue ngeliat Helikopter Wah kan Ada helikopter Parah sih Ini dia Tempat kerja gue Dan yang di bawah ini Ada tempat Istirahat Ataupun tempat Santai-santai Kita bisa juga Liat teleskop Bisa ngintip orang Ada yang ngedaki Dan ini dia Tempat amunisi gue Wah parah sih Dan ini tempat tidur gue Di lantai 2 Langsung aja kita tidur Besoknya kita bakalan beli Mobil dan motor Semalam kan gue udah mesen mobil McLaren sama motor Jetpack Katanya sih udah ada Di depan rumah gue Tapi kok gak ada ya Dimana ya Kita bakalan liat Gak ada Oh itu dia Ternyata udah sampe Mobil dan motor Support gue udah sampe Wah parah sih Pak terima kasih banyak Udah nganterin mobil ini Lupa ya Waduh gue bakalan pake Mobil ini pak Terima kasih pak Setelah itu Gue lanjut Untuk nyimpen motor Dan mobil gue Kedalam garasi Gue tadinya sih Mau niatnya Mau dipake langsung Tapi karena udah sore Jadi gue tes mobilnya Besok pagi aja Oke Akhirnya pagi juga Gue udah gak sabar Sumpah Coba nyobain mobil ini Akhirnya bisa nyobain juga Aduh Parah Langsung aja Kita bakalan coba Tes speednya Guys Gas kan Wuh sumpah sih Ini cepet banget Sumpah Akhirnya semua Misi yang Dari awal video Sudah tercapai Dari Membeli motor Dan juga Mobil Dan juga rumah Juga udah kebeli Semuanya guys Ini Sudah terselesaikan Dan sisa uang gue Masih banyak juga Ada sekitar Beberapa miliar lagi Dan Sumpah ini Sangat Sangat Ramat Berbahagia Kayaknya Ke pantai Lihat sunset Keren Nih Sudah Kita bakalan Ke pantai Menggunakan Mobil McLaren Ini coy Waduh beruang coy Gila sih ini Sunsetnya Indah banget Asli Sumpah 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 Pembandangannya Indah banget coy Ditambah lagi Mobil gue yang Lebih indah Gitu kan Sumpah ini Sunsetnya Bagus banget Sumpah Asli Sumpah Sumpah Bagus banget Lah Itu Cewek kan Anjir Penjahat Bantuin Satu lagi Oke Ini satu lagi bangun Akhir Oke Mantap Kita menyelamatkan Satu wanita Oke Tiba-tiba Gue malah menemukan Rencana pembunuhan Kepada wanita Gue pun Menyelamatkan wanita itu Dan Tanpa pikir panjang Gue bawa ke rumah Mungkin Nanti bakalan jadi Pendamping gue Dan itu dia 100 hari di GTA 5 Kali ini Kata-kata terakhir gue Yaitu Cobalah untuk menghargai Hal-hal kecil Dengan cara bersyukur Tetapi hidup Dan jangan menyerah Karena Kedepannya kita tidak mengetahui Seberapa indahnya Kehidupan kita nanti Gue Kajayama Gue pamit See you next time guys Bye-bye Kedepannya